Hai semua, selamat datang kembali di channel resep maknyus kali ini aku mau bikin kue tradisional jajanan pasar yang sangat enak yaitu kue koci getan kalau kalian pengen tau gimana aku bikinnya, silahkan simak videonya hingga akhir tapi jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya juga supaya kalian tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru buat yang sudah subscribe terima kasih pertama aku bikin unti kelapa, masukkan 100 ml air putih 100 gr gula merah yang udah aku sisir 1.4 sendok teh garam halus 1 lay daun pandan kemudian ini gulanya kita masak sampai larut sambil terus diaduk kayak gini supaya tidak mudah gosong ini untuk gulanya udah larut kemudian masukkan 150 gram parutan kelapa setengah tua lalu ini kita masak kembali sampai air gulanya menyusut setelah udah kering dan air gulanya udah menyusut kemudian matikan api kompornya lalu ini kita bagi-bagi tunggu sampai dingin dulu ya supaya nggak panas kita bagi sesuai selera untuk isiannya nanti lanjut kita bikin kulit kocinya masukkan 200 ml santan kekentalan sedang tambahkan 30 ml jus daun pandan yang udah disaring kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam halus secukupnya perisa pandan biar warnanya lebih cerah lagi 2 selai daun pandan yang sudah aku potong-potong kemudian ini kita aduk sampai semuanya larut setelah larut selanjutnya ini kita masak kita masak menggunakan api sedang dan jangan lupa untuk terus diaduk-aduk supaya santannya tidak mudah pecah sambil menunggu silahkan teman-teman klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasinya juga supaya kalau aku upload video terbaru kalian tetap bisa mengikuti nah kita masak sampai santannya mendidih kalau santannya udah mendidih langsung aja matikan api kompornya aduk-aduk lagi sampai uap panasnya berkurang dan kita tunggu sampai air santannya hangat kemudian siapkan 250 gram tepung ketan lalu tambahkan setengah sendok teh garam halus kemudian masukkan air santan tadi yang sudah dimasak ini dalam keadaan air santannya sudah hangat tidak panas aku masukkan secara bertahap sambil terus aku aduk menggunakan spatula nah masukkan seperti ini terus ya teman-teman secara bertahap sampai selesai setelah air santan sudah masuk semua kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata ini akan aku Leni menggunakan tangan sampai adonannya kalis lalu sudah kalis seperti ini kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng kita ulangi lagi sampai minyaknya tercampur dengan adonannya ini setelah adonan kalis minyaknya sudah tercampur rata semua nah teksturnya seperti ini selanjutnya siapkan daun pisang kemudian untuk daun pisangnya kita olesi menggunakan minyak goreng supaya tidak lengket ini dioles tipis-tipis aja sampai rata ke oles minyak semua kemudian ambil secukupnya adonan kira-kira beratnya 40-50 gram nah ini kita bulat-bulatin dulu seperti ini lalu kita pipihkan setelah dipipihkan kemudian isi menggunakan unti kelapa yang sudah dimasak tadi nah ini untuk besar ukuran unti kelapanya bebas ya teman-teman sesuai selera saja kemudian kita ambil isi di tengahnya seperti ini lalu kita tutup nah ini pelan-pelan saja supaya unti kelapanya tidak keluar kemudian kita rapikan kembali kita bulat-bulat sambil di tekan-tekan seperti ini setelah rapi kemudian ini sudah siap kita bungkus menggunakan daun pisang nah untuk cara membungkusnya seperti ini nah ini ujungnya kita gunting karena terlalu kepanjangan nah pilih daun pisang yang tidak mudah sobek ya teman-teman nah kayak gini udah deh jadi kayak gini lakukan bungkus seperti ini terus sampai selesai kalau udah selesai kue koci udah kita bungkus semua selanjutnya ini udah siap kita kukus ini pancinya udah panas langsung aja kita kukus kita kukus selama 30 menit sampai kue koci nya matang 30 menit kemudian ini kue koci nya udah matang langsung aja kita buka tutup pancinya angkat kemudian dinginkan ini setelah kue koci udah aku dinginkan dan juga udah dingin teman-teman langsung aja kita lihat dalamnya yuk ini masih sedikit hangat ya aroma daun pandan sama santannya juga masih kecium harum banget ini salah satu jajanan pasar yang sangat diminati gimana cara bikinnya sangat mudah kan bahan-bahannya juga sederhana mudah dicari kalian pasti bisa karena kue ini anti gagal mudah praktis banget dibuat nah ini lembut banget langsung aja kita lihat dalamnya warnanya cantik ya hijau muda kayak gini yuk langsung aja kita lihat tuh lembut banget lembut banget teman-teman tuh kenyal ini cocok juga loh untuk ide jualan sekian dulu tutorial dari aku semoga bermanfaat kalau kalian suka dengan videonya silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya supaya lebih bermanfaat lagi ke teman-teman yang lain sampai ketemu di video yang selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh